Belajar bersama Bumuti Yaitu tentang sifat-sifat bangun datar Sudah siap belajar semuanya? Oke, tetap fokus ya Yang pertama, bangun datar persegi Ini adalah gambar bangun datar persegi Sifat-sifat dari bangun datar persegi Yang pertama adalah memiliki 4 sisi sama panjang Jadi, sisi atas, bawah, kiri, dan kanan itu panjangnya sama Lalu, sifat yang kedua Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar Atas, sejajar, dengan bawah Lalu, kiri, sejajar, dengan kanan Jadi, ada 2 pasang sisi yang sejajar Dan yang ketiga adalah memiliki 4 sudut siku-siku Yaitu Sudut ADC Kalau sudut ADC berarti Titik sudutnya ada di DA Lalu, sudut DCB Sudut CBA Dan yang terakhir, sudut BAD Bisa dilihat ya teman-teman ya Keempat sudutnya berupa sudut siku-siku Karena sudutnya membentuk tegak lurus Yang kedua adalah bangun datar persegi panjang Ini adalah bangun datar persegi panjang Sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang Yaitu yang pertama Memiliki 2 pasang sisi sama panjang Atas sama dengan bawah Yang kiri sama dengan yang kanan Berarti Kalau misalkan Sisi atas panjangnya 10 cm Sudah pasti Sisi bawahnya pun 10 cm Kalau sisi kirinya 5 cm Sudah pasti Sisi kanannya pun 5 cm Oke Yang kedua Memiliki 2 pasang sisi sejajar Atas sejajar dengan bawah Dan kiri sejajar dengan kanan Dan yang ketiga Ini sama seperti persegi ya Dia pun memiliki 4 sudut siku-siku Yang pertama Sudut PSR Titik sudutnya di S Yang kedua Sudut SRQ Titik sudutnya di R Yang ketiga RQP Titik sudutnya di Q Dan yang keempat QPS Titik sudutnya di P Ini tergantung Huruf-huruf Huruf-huruf di persegi panjangnya ya teman-teman ya Huruf di gambarnya kebetulan Di persegi panjang ini Hurufnya P, Q, R, S Kalau A, B, C, D Berarti seperti yang sebelumnya Yang persegi Ya Berikutnya Adalah bangun datar segitiga Untuk segitiga Kita akan membahas Yang pertama Ada segitiga sama sisi Yang kedua Ada segitiga sama kaki Dan yang ketiga ada Segitiga siku-siku Jadi untuk segitiga ini Kita akan membahas Tiga macam segitiga Kita mulai ya Oke Yang pertama Segitiga sama sisi Untuk segitiga sama sisi Sifatnya adalah Yang pertama Memiliki Tiga sisi sama panjang Ya Sesuai namanya Segitiga sama sisi Ya Karena semua segitiga Memiliki Tiga sisi Lalu Kalau segitiga sama sisi Itu semua sisinya Sama panjang Yang kiri Yang kanan Yang bawah Itu sama panjang Kalau yang bawah Besar sisinya adalah 7 cm Maka Yang kiri dan yang kanan pun Sudah pasti 7 cm Seperti itu Ya Lalu yang kedua Segitiga sama sisi ini Memiliki Tiga sudut Sama Besar Sudut ABC Berarti Titik sudut tadi B Sudut BCA Titik sudut tadi C Dan sudut CAB Titik sudut tadi A Ya Semua sudutnya Sama Besar Itu Ciri-ciri Atau sifat-sifat Dari Segitiga sama sisi Selanjutnya Ada Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki Sesuai namanya Memiliki Dua sisi Sama panjang Ya Yang mana Yang sama panjang Lihat Ada Coretan Garis 2 Ya Garis 2 Di sisi kiri Dan sisi kanan Apa itu artinya Coretan Garis 2 Coretan Garis 2 Menandakan Bahwa Kiri Dan kanan Besar Sisinya Itu Sama Panjang Kalau Yang kiri 8 cm Sudah Pasti Yang kanan Pun 8 cm Tapi Sisi yang bawah Tidak sama Dengan Sisi yang kiri Dan kanan Karena Untuk Segitiga sama kaki Hanya Yang kakinya Saja Yang sama Panjang Seperti itu ya Teman-teman ya Lalu Yang kedua Memiliki Dua sudut Sama besar Ya Yang mana Letaknya Yang sama Besar Yang pertama Karena dia Segitiganya ABC Sudut Yang sama Besar Adalah Sudut ABC Berarti Letak Sudutnya Di B Dan Sudut ACB Berarti Titik sudutnya Di C Ya Jadi Sudutnya Hanya Di B Dan Di C Yang sama Besar Kalau sudut Yang A Tidak Sama Besar Itu untuk Segitiga Sama Kaki Dan yang terakhir Segitiga Siku Siku Untuk Segitiga Siku Siku Ini Ketiga Sisinya Itu tidak Sama Panjang Ya Kalau Tadi Kalau Sama Sisi Semua Sisinya Sama Panjang Kalau Sama Kaki Hanya Kakinya Saja Yang Sama Panjang Tapi Untuk Segitiga Siku Siku Semua Sisinya Tidak Sama Panjang Oke Bisa Membedakan Ya Lalu Ciri-ciri Yang kedua Dari Segitiga Siku Siku Adalah Memiliki Satu Sudut Siku Siku Ya Dimana Letaknya Tentunya Letaknya Ada Di Titik B Karena Sudut Siku Siku Tegak Lurus Ya Berarti Hanya Sudut A B C Saja Yang Merupakan Sudut Siku Siku Oke Sekian Teman-teman Sifat-sifat Dari Bangun Datar Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahaminya Dengan Baik Tapi Kalau Belum Bisa Memahaminya Juga Teman-teman Boleh Mengulang Videonya Atau Bertanya Kepada Walasnya Masing-masing Tetap Semangat Belajar Ya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah